Kerusuhan antar napi kembali terjadi di lembaga pemasyarakatan. Kali ini kerusuhan itu pecah di lapas kelas 2A Palopo, Sulawesi Selatan. Sejumlah napi merusak fasilitas penjara dan kemudian membakar bangunan lapas. Keributan napi yang kemudian berujung pembakaran gedung di lapas kelas 2A Palopo diduga lantaran salah satu napi tidak terima teguran yang dilakukan Kepala Lapas Sri Pamuji. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa itu berawal saat para napi melaksanakan kerja bakti mengecat gedung lapas sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Salah satu napi berinisial T ingin keluar lapas dengan alasan akan mengecat tembok bagian luar namun dilarang oleh Sri Pamuji. Larangan itulah yang diduga pemicu keributan. T kemudian memukul kalapas dan membuat para sipir berang lalu memukuli para napi. Keributan dua kubu pun tidak terhindarkan sampai akhirnya sejumlah gedung dibakar. Akibat peristiwa itu, kalapas mengalami luka lebam di wajah dan kini dirawat di RSU Sarewi Gading Palopo. Terima kasih telah menonton!